Ya kawan kita berada di 778 mdpl kita naik kurang lebih sekitar 1000 mdpl lagi kita baru naik 100 mdpl kawan semangat semangat ya kawan tuh ada lintah disitu kawan kita mulai mendaki lagi ini jalannya cukup curam sekali itu enggak tahu sih kayak lintah atau apa enggak tahu kan kalau tahu tulis di kolom komentar gimana masut weh sempat ya keren sekali pembahangannya kawan yaitu disitu itu namanya Bukit Pengusen itu termasuk wisat tetap bagus di Pati dan ini punggungan puncak Watu Payon Halo kawan semuanya 21 ya kawan kita mau makan pisang telur dulu ini tenaga walaupun sederhana ini tenaga kawan kita makan dulu ya nikmat pisang ya guys ya kayak apa ini ya awas pikiran anda jauh ke mana-mana ya vivers vivers oh mantap sekali kan manis seperti ayang ayang setelah perjalanan sekitar 15 menit kita sampai di pos 2 kita di pos 2 niatnya istirahat 15 menit demi mengejar waktu tapi rencana tinggal rencana kita istirahat hingga 30 menit gocak setelah kita istirahat selama 30 menit kita melanjutkan perjalanan kita dari pos 2 ke pos 3 semangat kawan ya kawan setelah istirahat sekitar 30 menit kita mau lanjut naik tujuan pos 3 udah istirahatnya terlalu lama karena fisiknya sedikit enggak baik-baik saja ya guys ya ya guys ya ya tunggu kita di pos 3 let's go ya kita gantian membawa carrier ini sekarang yang membawa carrier mas lutvi ini adalah Lord kita let's go mulai dari pos 2 kita gantian membawa carrier yang membawa carrier adalah Lord lutvi beliau adalah seseorang yang kuat sekali carrier 10 kilo dia bawa sendiri tanpa berhenti kalau saya mah baru berjalan 2 km sudah menyerah ya ini langkahnya oh iya kan wow ya lihat ini kawan ini adalah pohon cemara kayaknya pohon pinus ini yang nanam adalah Pak Agus Widodo dia sosok ketua cabang pencaisah cemaka putih di pati Pak Agus Widodo Pak Agus Widodo nanti kita kasih linknya di bawah hei apa perempuan di filmnya lo lindingannya yang nunggu dulu ya oke saya dan Lord lutvi berjalan merunduk disini karena rumput yang sangat tinggi-tinggi jika terkena rumput tersebut kulit akan gatal dan tergores makadar itu pada waktu naik gunung usahakan pakai pakaian yang panjang agar aman jalur pendakian yang licin membuat kita harus ekstra hati-hati setelah perjalan 15 menit dari pos 1 kita menemukan pemandangan yang bagus sekali saya merasa kecewa tidak membawa pelindung kepala rumputan yang tinggi membuat muka dan kepala saya gatal-gatal di sini di sini ada pertikaian lagi ya teman-teman di sini ada tak ada panah di sini kanan jadi nanti arahnya kita ambil ke kanan ya let's go let's go manat, manat, manat di sini di sini ada longsoran kita ambil kanan saja hati-hati di sini ya karena jarang ada pendaki yang melewati jalur pendakian maka jalur pendakian ditutupi oleh semak belukar yang rimbun tempat hujan mungkin tidak banyak pendakian di sini jadi jalannya semak-semaknya ini menjadi rimbun kembali menutupi jalur pendakian jadi kalau ke sini harus lebih ya pakai celana panjang sama kalau bisa pakai pengaman di bikin lengan soalnya kalau tergesek nanti bisa kalau duk gatal-gatal nanti bisa terluka selama berjalan antara mungkin 20 sampai 25 menitan kita sudah hampir sampai di campground seperti yang saya jelaskan tadi waktu di pos 1 di puncak Tanggulansi ini tempatnya tidak terlalu luas jadi biasanya para pendaki itu nge-campnya di tempat campground itu yuk lanjut kita sudah sampai di sini tetap di sini ada tulisan parbuak Londo karena dulu waktu jaman penjajan biaya dulu ada tentara-tentara bandang di sini terus ada sejarahnya kenapa puncak ini dimakan puncak Tanggulansi oke di sini ada tulisan ya guys ya tanpa alam manusia tak pernah ada tak pernah ada karena tulisannya sedikit sudah mulai hilang jadi sedikit susah bacanya terus di sana ada tulisan campground di review tempat menurut saya di campground ini kurang luas sih menurutku sih cukupnya ini cuman 2 pendaki mungkin dan panahnya nggak terlalu rata 2 dan di sana itu masih ada tempat di sana karena mungkin emang jarang-jarang ada pendaki yang di sini karena musim hujan jadi tempatnya sedikit menyempit karena tertutupi oleh banyaknya semak-semak beluka ya setelah perjalanan vertikal selama 30 menit kita sampai di campground kita istirahat hanya 5 menit karena waktu mulai menjelang sore pemandangan yang sangat bagus di campground membuat saya terpukau setelah istirahat kita memutuskan lanjut berjalan menuju pos 3 pos 3 dari sini membutuhkan waktu perjalanan vertikal selama 30 menit kita break sebentar antara 15 menitan lah 2 lah 2 menitan saja ya karena waktu sudah menunjukkan hampir jam setengah tiga lah ya oke nah ini kan kita kan tek tok jadi kita harus satu ya sampai ke puncak secepat mungkin walaupun banyak istirahat tapi diusahakan istirahatnya jangan terlalu lama tadi kami istirahat terlalu lama waktu di pos 2 karena fisik imam sedang tidak baik mungkin dia kelelahan atau gimana saya juga gak tau ya ya sekitar jam 3 kawan mungkin sampai puncaknya sekitar jam 4 kan lah mungkin nanti ini ya ingat kalau pakai tas dupa ini sebut kan biar hubang tidak terasa berat Di campground kita bergantian membawa carrier Carrier kali ini saya bawa sampai sunrise view Dari campground jalur semakin terjal dan rar remutan yang sangat panjang Membuat hati saya berdebar-debar Dari sinilah pendagian sesugunya dimulai Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton